Yang pertama tentang status pernikahan dia Apakah status pernikahannya ini sudah boleh atau tidak boleh Terus bagaimana supaya status pernikahannya boleh Yang ketiga, anak yang dikandung ini nanti bagaimana 20 tahun yang akan datang Wali anak yang dikandung ini, siapa Ini panjang sekali, jadi kalau diunuh didiskusikan sangat panjang Boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamil Kalau kita memang ada beberapa paham, ada beberapa mahal yang menyatakan bahwa Ada yang menyatakan bahwa orang yang sudah hamil itu tidak boleh dinikahi Ada yang menunggu lahir Tetapi Imam Shafi'i menyatakan bahwa Boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamil Nah, jadi tidak boleh ditubruk ya Boleh dinikahi Jadi dapat, dapat istilahnya, tidak harus Dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamil Nah, kaconya itu ketika Ini saya matbar itu karena real Jadi saya pernah di udang lejo itu Dekat tol, sebelum tol jadi itu sering jadi mangkalnya anak muda itu Nah, itu ya Akhirnya, apa? Itu ada satu wanita yang pernah digilir tuju lagi-lagi Sampai, masalahnya sampai ke polres Nah, yang seperti ini itu Ketika dia hamil Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang boleh menikahi? Kalau saya, yang seperti ini Tidak boleh dinikahkan Ya, karena tidak jelas ini siapa Kecuali tak ada Iya, jadi kalau sudah ada kepastian hukum Siapa bapaknya Dari tes DNA dan sebagainya itu baru boleh Nah, jadi Kalau yang seperti kemarin Solusi kami, jadi tunggu saja sampai lahir Jadi setelah itu dinikahkan dengan Sengkok Pilih Sopo Nah, itu, itu baru itu Tetapi kalau, kalau hanya satu-satunya itu yang menghamili Maka itu boleh dinikahkan Menurutnya, Mbak Dhani Mausyab ini Boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili Tapi kalau ditubruk ya Dibruk ya, ditemui orang lain yang tidak tahu apa-apa Supaya butuh menutup mirang dan lain sebagainya Itu tidak boleh Itu tidak boleh Nah, bagaimana status nikahnya? Apakah mereka harus dikulang? Nah, ini seringkali ada pertanyaannya seperti itu Itu Kalau saham kan sudah yakin dengan ini Hukum itu harus mengambil satu Dan itu harus diyakini Jadi, jangan sampai Anda ragu Kalau Anda ragu Maka selama setelah akad pertama ini Kemudian besok ada yang berpaham Selahir di nikahkan ulang Atau tetapi nikah itu Maka selama ini Anda bersina terus Karena Anda tidak yakin dengan pernikahan yang pertama Oh, jadi harus yakin Harus yakin Jadi, hukum itu harus satu Jadi, pastikan bahwa ini nikah saya sah Karena ada wadhab syafiyah Atau wadhab hanafiyah yang membelihkan Seperti itu Nah, kalau begitu Berarti sudah ada usafi bulan Besok kalau sudah lahir Ada usafi bulan Karena sudah Itu Kalau kita kembalinya kepada undang-undang perkahwinan Itu Anak yang sah itu anak yang lahir dari dan dalam pernikahan yang sah Berarti meskipun sehari kemudian dia lahir Itu menurut undang-undang perkahwinan Itu sudah sah menjadi anak Tetapi Hukum adhab syafiyah Itu menyatakan bahwa anak itu sekurang-kurangnya umur 6 bulan dalam kandungan Sekurang-kurangnya 6 bulan dari kandungan Jadi nanti kalau misalnya dilihat Pernikahan orang tua Ini orang tua-orang tua itu juga hati-hati Datang ke kapal Mesti tak saya tanya Sampai nikahnya kapan Wah tanggal sekian pak Bulan ini Makanya dilampirkan Bagi anak yang pertama Wanita yang Bapaknya mesti tak mau melampir ke buku nikah Fungsinya apa Untuk mengetahui siapa walinya Oh ternyata Lahiri mbak ini Karu Meningkai bapak ibu Ternyatanya terpaut 1 bulan Ambil 1 bulan Iya berarti dia marah-marah Anaknya wala sayang Pernah ada orang yang marah-marah Anaknya hamil duluan itu tadi Ternyata nyunjauh bapak Mereka tersahat Mereka tersahat Bukul Mereka terus kecemplung kalian Kita ditulung lain Gak usah dibuluhi wadu Terus kebacut kecemplung kalian itu ditolong Biar tidak jatuh yang kedua Jangan sampai dibinasakan Nah Kenapa Karena ternyata Menjauh Dulu bapak juga begitu Kok tahu Nah ini tidak bisa diambusi Karena dari jatah Dari pernikahan orang luarnya Sama tanggal lahir anaknya Nah Kalau kepada syafi'iyah Syafi'iyah itu harus Anak harus genap usia 6 bulan Baru bisa dianggap anak Maka bapaknya itu bisa menjadi wali Kalau usia kandungan ini ada sekitar 6 bulan Itu menurut badat syafi'iyah Tapi kalau kita menurut kompilasi hukum islam yang kita pegani di Indonesia itu ya Kalau anak itu lahir dalam dan akibat pernikahan yang sah Berarti segala anaknya Nah ya monggo ini masalah di masyarakat Saya serahkan karena hukum itu gila sama gila Gila sama gila Lalu jika kasusnya begini Kalau ayahnya itu tidak bisa menjadi wali Nanti nanya yang menjadi wali siapa Kalau kakeknya, kakaknya atau adiknya atau siapa Pak Yay Ya kalau itu seperti itu kan Kata Rasulullah Fasultanu wali yuman la wali yalah Sultan Itu adalah wali bagi orang yang tidak perlu wali Sultan di Indonesia itu Yang jadi presiden Indonesia pertama Pak Karno itu Pernah digelari sebagai wali yul amri dohu ri syaukah Oleh Khadratus Syed Yaeceh Masyari waktu itu Artinya berarti berhak Meskipun bukan negara islam Bukan darul islam Tetapi negara itu punya kewenangan untuk menetapkan seperti ini Nah oleh presiden yang ditetapkan jadi wali hakim itu kepala kawah Harus kepala kawah Bukan kepala kawin, bukan menteri agama, bukan kepala kawah Jadi lo berhati-hati kalau kepala kawah ya Saya ingin ada wali Dia harus walinya Terima kasih banyak yang banyak atas diskusinya Nah teman-teman bagaimana nih pertanyaannya Lebih baik mana nih menunda pernikahan tetapi zina atau menyederakan pernikahan tetapi kita belum siap sudah ada jawabannya ya Ya terima kasih banyak Sampai-sampai Semoga sangat bermanfaat bagi Dan teman-teman di youtube ya semuanya Amin 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 Sekian teman-teman Edisi kali ini Jangan lupa pastikan terus Dan sekian channel Karena kita akan mengapas tema-tema Agar menarik Karena sebenarnya Nama Habba Sekian dari saya Danur Pak Ilya Yanid Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh